Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Sholat duha Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya matahari atau kira-kira pukul 6 atau pukul 7 pagi hingga sebelum masuk waktu zuhur Sholat duha dapat dilakukan dengan jumlah rokaat yang genap yaitu sekurang-kurangnya 2 rokaat juga boleh 4, 6, 8, dan maksimal 12 rokaat, dengan setiap 2 rokaat 1 kali salam Hukum sholat duha mayoritas ulama dari 4 mazhab mengatakan adalah sunnah muakadah Melakukan sholat duha sangat penting dalam kehidupan sebab memiliki manfaat yang luar biasa yaitu diyakini dapat membukakan pintu-pintu rezeki dan melancarkan urusan kehidupan Hal ini sebagaimana Sabda Rasulullah Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rokaat sholat di awal siang yaitu di waktu duha Maka aku akan mencukupimu di akhir siang Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi Selain memiliki manfaat yang luar biasa, sholat duha juga memiliki keutamaan bagi orang yang mengerjakannya yaitu akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT atas dosa-dosanya di masa lalu Namun, ternyata meski sholat duha memiliki manfaat dan keutamaan yang luar biasa akan tetapi bisa jadi berdosa atau haram jika dikerjakan pada dua waktu ini Kapan kah dua waktu itu? Simak ulasan berikut ini Waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat berdasarkan hadis Rasulullah SAW Waktu pertama yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah ketika sesudah subuh hingga sekitar pukul 6 sampai pukul 7 lewat 30 menit Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Dari Ibnu Abbas berkata Datanglah orang-orang yang diridoi dan ia ridho kepada mereka yaitu Umar Ia berkata bahwasannya Nabi Muhammad melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah asyar hingga matahari terbenam Hadis Riwayat Bukhari Kemudian hadis Rasulullah yang lain Dari Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW bersabda Apabila sinar matahari terbit maka akhirkanlah Jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi Dan apabila sinar matahari terbenam Maka akhirkanlah jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam Hadis Riwayat Bukhari Waktu kedua yang diharamkan untuk melakukan sholat duha adalah ketika memasuki zuhur hingga tergelincirnya matahari Atau pukul 11 lewat 30 menit hingga pukul 12 lewat 15 menit Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah yaitu Dari Zaid bin Arkham saat ia melihat orang-orang mengerjakan sholat duha pada waktu yang belum begitu siang Maka ia berkata Ingatlah sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa sholat duha pada selain saat-saat seperti itu adalah lebih utama Salah satu alasan mengapa kedua waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah karena adanya setan yang mengikuti waktu-waktu itu Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Matahari terbit dengan diikuti setan Pada waktu mulai terbit matahari berada dekat dengan setan dan ketika telah mulai meninggi berpisah darinya Sahabat channel berbagi ilmu Itulah dua waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat duha Walohu aklam bisowab Semoga bermanfaat dan semoga menambah hazana ilmu bagi kita Wabilahi taupik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh